Gue yakin gak cuma gue sama Ian, lu anak-anak warier juga pasti gak terima kalo Reva disakitin atau kenapa-napa Oh iya, jelas! Urusan Reva gue bakal tahan badan Tapi Ian, biar setau gue, Barah sama Nadia itu gak ada hubungan lebih Mereka tuh cuman kayak adek kakak, dan mereka gak pacaran Jadi menurut gue, mereka deket tuh wajar sih menurut gue Itu kan menurut versinya Barah Iya kita kan belum tau mun versinya Nadia gimana Semoga aja, Marvel bisa ngulik masalah Vino sama Andre ya Biar masalah gak makin melebar Iya bang, mudah-mudahan ya Hei bang Pagi pagi, udah disini aja lu berduaan lu Eh, Misro, kok lu pake kacamata? Udah kayak Nobita lu Lu sunyonya, lupa gue tadi abis baca, ternyata gak cocok Lu ngapain lu pagi-pagi lu? Mantau dodot Udah dodot Udah doang Man, si Barah mana? Barah udah berangkat ke rumah Reza Wih, pagi aman Wih, pagi beneran dia ke rumah Reza gua sih terus terang aja ya gua secudiga nih ombara ada maksud apa maksud gua ya dia gak deketin si Reva soalnya gak pasti gitu ya dia mau deket Reva atau Nadia iya jujur gua juga kepo sih ya gua gak ada maksud buat ikut campur urusan mereka cuman ini kan urusannya soal Reva dan kalo soal Reva pasti gua sama Ian pasang badan paling depan lah gua yakin gak cuma gua sama Ian lu anak-anak warior juga pasti gak terima kalo Reva disakitin atau kenapa-napa oh iya jelas urusan Reva gua bakal tahan badan tapi Ian biar setau gua Bara sama Nadia itu gak ada hubungan lebih mereka tuh cuman kayak adek kakak dan mereka gak pacaran jadi menurut gua mereka deket tuh wajar sih menurut gua itu kan menurut versinya Bara iya kita kan belum tau mon versinya Nadia gimana ya mudah-mudahan aja sih persepsinya sama ya jadi gak ada masalah lagi dan asal lu tau gua juga peduli sama Reva gua juga gak mau Reva kenapa-kenapa kalo dari gua pribadi apapun yang terjadi sama Reva gua pasti ada di belakangnya karena kita sama-sama tau Reva itu orang baik dan kita juga harus ingat Reva itu mantan pacarnya sahabat terbaik kita almarhum boy dan kita juga udah janji sama almarhum untuk selalu ngejagain Reva gua sih gak mau ya sampe Reva dapet pasangan yang gak buat dia bahagia apalagi Reva nya dipermainkan gua studi ya gua juga mikir gitu sih Bara juga tuju bang Bar tapi lo udah inget-inget belum sih kira-kira siapa yang ngambil foto bayi lo kenapa gua jadi ngeser sih ini? dengan dompet sama hape gua kemarin tuh gua sempet keinget pas gua lagi diculik sama anak-anak serigala hape sama dompet gua tuh sempet diambil sama mereka terus gua sempet nemuin lagi di ruang monitor kayaknya sih bisa jadi disitu disaat itu jadi kemungkinan menurut lu mereka ngambil gitu? kemungkinan sih soalnya gua juga pas nemuin hape sama dompet gua gua langsung langsung bawa aja gitu buru-buru gua gak ngecek lagi isinya soalnya selama ini gua naro foto bayi gua di dompet tuh gak pernah ilang gak pernah jatuh segala macem aman di dompet gua baru kali ini dong ilang tapi gua bingung deh Bar aneh banget aja gitu loh apa coba alasan mereka ngambil foto bayi mereka obses gitu emang gua berubar serius dong kita tuh bener-bener harus mikirin gitu apa alasan mereka ngambil foto bayi loh karena menurut gua ini pasti ada sesuatu nih gua gak cari tau lagi deh motivasi mereka apa nih ngambil foto bayi gua dan dompet gua Rafa gak perlu tau deh kalo soal foto bayi itu satu-satunya barang kenangan yang gua punya soal komisangan itu hilang si Rafa ikutan khawatir juga karena gua gak punya petunjuk apa-apa lagi buat nyari siapa orang tua kandung gua sebenernya bang Nero bangun bang udah siang bang saya buka ya bang bang Nero bang Nero kosong gini mana lagi tuh orang bi kapan kenapa bang Nero kemana nih buka kosong kayak gini tuh oh bang Nero tadi pagi sih gua liat kayaknya pergi dia bos kemana gua gak tau bos pas gua kebangun gua liat bang Nero udah rapi gitu bos siap-siap kayak mau pergi gitu tapi gua gak beraniin hanya bos segen soalnya gua kalo nanya sama dia kalo segen kenapa ngebangunin gua udah 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 sabar dulu sabar sabar udah berapa kali bang Nero tuh kalo lu tanya marah tetep lah lu kas tau gua kok sekarang ada yang tau kayak gini ribet kan jadinya sekarang dimana dia gak ada yang tau kan lu lu cari cari siap sini cari 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 buruan sorry bos siap bos yeeh dia malah enak-enakan disini duduk heh lu tahan ga kita berkerja disana enak lu ya duduk disini orang pada kerja ayo cepet masuk toilet bersihin disana udah buruan ayo cepetan ayo cepet ayo buruan ayo buruan buruan gak samang 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 please please bubukunya mau udah ayo bersih kamar mandinya gak mau bosan gak mau budi jangan awal lu ayo bersih ayo tenaga lu bersihkan bersihkan nih bersihkan tuh lantainya sekalian klosetnya no budi jangan dong ayo cepet sikat lantainya enggak gue gue gak mau bersihin kamar mandi gue gak bisa heh lu bisanya apa sih nyawa sih kan lu gak bisa bawa sampah lu gak bisa terus lu bisanya apa ayo bos di tau kalo gue tuh biasanya dirumah enak-enakan gue gak bisa ngerjain pekerjaan rumah heh gua gak mau tau ya disini tuh semua sama kalo lu sampe gak bersihin itu habis lu tiap hari gue beli mau lu ayo cepet buruan gua udah lu anig gua juga gua gua gabu gua GENGUAU BERSIIN gambar mandi heh ayo cepet lu kerjain sekarang Enggak gue gak mau bersihin kamar mandi Baruan? Enggak gue gak mau Hei kalian ada apa ini? Ini tadi dia jatoh bu lagi bersih-bersih ibu Om gapapa kan? Udah nih bersihin lagi ya Keluar keluar Gue gak mau ada disini gue mau pulang Gue gak mau disini Kamu kenapa? Kok kamu maruh kamu begini? Gue mau pulang Gue gak mau disini Menta Gue bisa rusak ada disini Ini kan tugas kamu Kamu harus kerjakan Gue gak mau disini Menta gue bisa rusak kalo gue ada disini terus Gue mau pulang pokoknya gue gak mau disini Gue gak mau apa-apa Mau pulang Gue gak apa-apa 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 Kita harus memberitahu petugas untuk menghubungi keluarganya. Mari, Bu. Ya udah, Bar. Mending kita berangkat sekarang yuk ke kampus, soalnya takutnya gue telat. Tapi, bokap lu masih ada di rumah? Gue sekalian mau pamit sama bokap lu. Iya, bukan. Panjong gomor. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Halo, Kak Tak. Dari tadi disini? Nggak, belum lama Om. Tadi aku sengaja dateng pagi kan sengaja mau ngantri-ngantri ke kampus. Sekalian aku dampingin. Ya sudah, Om titip Reva ya. Nanti kalian hati-hati perginya. Siapa? Pasti. Saya duluan ya. Titi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, kita jalan sekarang. Tante, gue sama Reva jalan ke kampus sekarang ya. Eh, ya ampun gue lupa. Gue ada barang yang ketinggalan. Bentar ya, gue masuk dulu bentar. Oke, oke. Hei, barang-barang bere. Iya, Tante. Walaupun Mas Beni sudah menyetujui kamu untuk kamu menjaga Reva, Tapi pesan Mama Hilda kamu tahu diri ya. Karena Mama Hilda tetap aja don't like sama kamu. Dan jangan pernah berharap kamu jadi menantu Mama Hilda. Oke. Pak. Bang Nero beneran pergi tanpa pamitan ke gue. Gue khawatir banget kalau Bang Nero makin penasaran sama Bara dan dia berusaha nyari tahu soal asal-usulnya. Gimana? Ketemu nggak? Tidak. Tidak, bos. Siap sih nomor nggak jelas. Halo. Halo, selamat pagi dengan saudari Dean. Kami dari Fosek Wira Jati. Pagi, ada apa? Kami ingin memberitahukan kondisi saat ini tentang saudari Adele yang berada di ruang kesehatan. Apa? Ruang kesehatan? Terus orang tua Adele atau pengacara dikabari? Kami belum bisa menghubungi mereka, tapi kami tetap berusaha. Terus kondisi dia sekarang gimana? Saudari Adele histeris dan emosinya tidak terkendali. Tapi kami sudah membawa ke ruang kesehatan tahanan dan para medis pun sudah memberikan tindakan untuk saudari Adele. Terus kondisi dia gimana? Kondisi Adele saat ini sudah tidur ninyak karena pengaruh obat penenang. Posek sana sekarang. Baik. Ada apaan? Ada mas Alri Posek. Iya. Maksudnya dulu. Sama. Dari. Bagaimana? Pekalas. Jangan lupa. Ayat. Tidak.